saya terlalu tersinggung ini ke ilmu ini riwayat-riwayat bukhari muslim nabi ini nak witir itu sembilan rokaat lam yak utmin hunna fi akhirihina ila wahida di nabi nate sholat witir itu sembilan rokaat gak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatul leli masna, masna berarti dua, dua, dua dua, 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 delapan terus satu ni kruwana sehingga ketika ada sholat traweh yang patrokaat tanpa tasahud sebetulnya secara fekif pasti kita sepakat sah karena kalau patrokaat tanpa tasahud pertama, kenapa kita katakan sah, karena nabi malah pintar oh sungguh, lu seru buat ini karena yang jadi kontroversi nah dan gak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasahud awal itu wajib sampean yakin tasahud awal itu wajib nombor sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana? kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya kalau terawih empat rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasahud awal yang kita yakin itu hanya sunat selamat menikmati selamat menikmati